Selamat datang di proyek Jembatan Kapuas III. Trase Kapuas III ini berada pada bagian hilir sungai Kapuas, tepatnya menghubungkan Jalan Jeruju Laut, Desa Jeruju Besar, Kabupaten Kuburaya dan Jalan Katulistiwa, Desa Wajok Hilir, dan Kabupaten Mempawah. Panjang trase dari sisi Desa Jeruju Besar ke Desa Wajok Hilir ini mencapai 5,95 km. Untuk mengakomodir lalu lintas, 2 lajur untuk masing-masing arah berlawanan disiapkan. Trase Kapuas III ini dimulai dari Jeruju Besar, terdiri dari 3.000 m jalan pendekat berupa kombinasi timbunan, jembatan Payoslap dan jembatan Igirder untuk melintasi sungai-sungai kecil. 5 bentang jembatan Igirder, dengan panjang total 208 m yang melintasi sungai Kapuas kecil. Jembatan Payoslap dengan panjang total 600 m yang berada pada Pulau Panjang yang merupakan delta dari sungai Kapuas. Selanjutnya, jembatan pendekat Igirder dengan panjang 800 m yang juga berada pada Pulau Panjang. Lalu dihubungkan dengan jembatan utama Kabel Stay dengan panjang pada bentang utama 250 m dan panjang total mencapai 513 m dan diakhiri dengan jembatan pendekat Igirder dengan panjang 850 m yang berada pada sisi Wajok Hilir. Saat memasuki area jembatan utama dari arah desa Jeruju, kita akan melihat kepala naga di sisi kiri dan kanan jembatan. Naga mewakili suku Tionghoa untuk kepala berada di bagian selatan jembatan sebagai simbol selamat datang dan ekor di sebelah utara sebagai simbol penutup jalan jembatan. Simbol naga melambangkan kekuasaan, kebaikan dan keberuntungan. Bentuk penerangan jalan umum terinspirasi dari burung rangkom atau burung enggang yang hidup di Kalimantan. Memiliki makna utama, yaitu kedekatan masyarakat dengan alam. Selain itu, burung enggang memiliki arti kebesaran dan kemuliaan, serta melambangkan perdamaian dan persatuan. Sayapnya yang tebal, memiliki arti pemimpin yang melindungi rakyatnya. Motif corak insang dan segitiga selembayung mewakili suku Melayu. Untuk motif corak insang memiliki arti alat penghidupan bagi ikan, dianalogikan alat penghidupan para nelayan. Selain itu, corak insang memiliki arti nafas, hidup, dan bergerak. Ukiran selembayung memiliki arti keserasian dalam kehidupan serta keselamatan bagi manusia. Jembatan utama Kabel Stay direncanakan dengan ruang bebas vertikal lebih dari 42 meter, agar dapat dilintasi oleh kapal tertinggi yang melintasi sungai Kapuas, yaitu kapal Dharma Kartika 7. Talawang adalah tameng atau perisai pelindung diri khas masyarakat suku Dayak. Panjang talawang biasanya berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Sisi luar talawang dihiasi dengan ukiran khas Dayak dan bagian dalamnya diberi pegangan. Ornamen ini diaplikasikan pada bagian atas pilon. Secara filosofis, talawang bermakna sebagai pembangkit semangat, kekuatan, dan pertahanan. Terase Kapuas 3 ini merupakan bagian dari rencana tahap 2 dari pengembangan Pontianak Outer Ring Road, yang secara khusus diharapkan akan menjadi pemicu perkembangan wilayah kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Mempawah serta Provinsi Kalimantan Barat. Proyek jembatan Kapuas 3 ini sudah mengimplementasikan teknologi BIM pada fase perencanaannya, sehingga kesalahan desain dan klas atau bentrokan antar elemen jembatan dapat dideteksi lebih dini, dan akan meminimalisir kemungkinan adanya reward pada fase konstruksi nantinya, yang mana hal tersebut diharapkan berdampak pada efisiensi biaya pembangunan jembatan ini. Terima kasih telah menonton!